Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika uji kompetensi 3 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 ini Ibu mulai dari soal A, pilihan ganda Nomor 1 Suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 6X kuadrat ditambah 6XY Dikurang 4Y kuadrat Dikurang 7X kuadrat Ditambah 2XY Ditambah 2Y kuadrat adalah Baik anak-anak, suku yang sejenis ini artinya Suku ini mempunyai variable yang sama Yang sejenis ibu tuliskan dulu 6X kuadrat dan negatif 7X kuadrat ini sejenis karena variablenya sama X kuadrat Selanjutnya 6XY Ini sejenis dengan 2XY anak-anak Ini variablenya sama X dan Y, X dan Y Selanjutnya negatif 4Y kuadrat ini dan 2Y kuadrat ini sejenis Jadi pilihan jawaban yang tepat kalau kita lihat disini 6XY dan 2XY Pilihan jawaban yang tepat adalah ini Pilihan jawaban B Soal nomor 2 anak-anak, bentuk sederhana dari 9Y kuadrat Dikurang 4XY, ditambah 5Y, ditambah 7Y kuadrat, ditambah 3XY adalah Baik disini suku yang sejenis langsung ibu dekatkan anak-anak 9Y kuadrat, ditambah 7Y kuadrat, dikurang 4XY, ditambah dengan 3XY, ditambah dengan 5Y Selanjutnya kita sederhanakan ini 9Y kuadrat, ditambah 7Y kuadrat, 16Y kuadrat Negatif 4XY, ditambah 3XY, itu negatif XY anak-anak Ini sama dengan negatif 1XY, ditambah 5Y Kita cari pilihan jawaban yang tepat Ternyata disini tidak ada anak-anak 16Y kuadrat Disini tidak ada Berarti tidak ada Pilihan Jawaban Yang tepat Nomor 3 Bentuk sederhana dari negatif 2 2X kuadrat, ditambah 3X, dikurang 4 adalah Baik ibu tuliskan dulu Soalnya disini 2X kuadrat, ditambah 3X, dikurang 4 Selanjutnya kita kalikan satu persatu anak-anak Negatif 2, dikali 2X kuadrat, itu negatif 4X kuadrat Negatif 2, dikali 3X, itu negatif 6X Selanjutnya, negatif 2, dikali negatif 4, ini positif 8 Ini bentuk sederhananya Negatif 4X kuadrat, dikurang 6X, ditambah 8 Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B Jumlah 6X, dikurang 5Y, dikurang 2Z Dan negatif 8X, ditambah 6Y, ditambah 9Z adalah Baik ibu pas dengan cara persusun anak-anak 6X, dikurang 5Y, dikurang 2Z, ditambah dengan negatif 8X, ditambah 6Y, ditambah dengan 9Z Ini ibu pas dengan cara persusun, ditambah 6X, ditambah negatif 8X, hasilnya adalah negatif 2X Di sini negatif 5Y, ditambah 6Y, ditambah dengan Y, ditambah 1Y Negatif 2Z, ditambah 9Z, sama dengan 7Z Ini hasilnya adalah negatif 2X, ditambah Y, ditambah 7Z Di sini, ini jawaban C atau D, ini sama anak-anak Negatif 2X, ditambah Y, ditambah 7Z Jadi jawabannya adalah C atau D, karena sama Nomor 5, kurangkan 5X, dikurang 3Y, ditambah 7 Dari 5Y, dikurang 3X, dikurang 4 Maka hasilnya adalah, perlu anak-anak ketahui Kalau di sini ada kata dari, maka bentuk aljabar yang belakang ini kita kurangkan bentuk yang depan Jangan sampai terbalik Ini ibu, putuskan dulu 5Y, dikurang 3X, dikurang 4 Dikurang dengan, ini ibu beri tanda kurung, biar tidak bingung Dikurang dengan 5X, dikurang dengan 3Y, ditambah dengan 7 Baru kurungnya kita buka 5Y, dikurang dengan 3X, dikurang 4 Ini kita kalikan, negatif kali positif, negatif 5X Negatif dikali negatif positif, 3Y Selanjutnya, negatif dikali positif, negatif 7 Ini sama dengan negatif 1, anak-anak di sini Artinya, selanjutnya, yang sejenis kita kurangkan Kita jumlahkan, 5Y ditambah dengan 3Y Negatif 3X, dikurang 5X Negatif 4, negatif 7 Kita sederhanakan, 5Y ditambah 3Y, 8Y Negatif 3X, dikurang 5X, negatif 8X Negatif 4, negatif 7, negatif 11 Ini adalah, bentuk sederhananya, di sini X-nya di depan Berarti, negatif 8X ditambah 8Y, dikurang 11 Negatif 8X ditambah 8Y, dikurang 11 Belian jawaban yang tepat, belian jawaban Soal nomor 6, bentuk sederhana, dari perkalian suku 2X dikurang 3, dikali X ditambah 5 Yaitu, baik ibu bahas di sini, anak-anak 2X dikurang 3, dikali dengan X ditambah 5 Ini kita kalikan 2X dikali depan dulu 2X dikali X, hasilnya adalah 2X kuadrat Selanjutnya, dikali belakang 2X dikali 5, ini 10X ditambah 10X Selanjutnya, negatif 3 dikali X, hasilnya negatif 3X Ini negatif 3 dikali 5, negatif 15 Kita sederhanakan, anak-anak 2X kuadrat, 10X dikurang 3X, ini 7X, dikurang 15 Jadi, 2X kuadrat, dikurang 7X Ditambah 7X, dikurang 15 Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D Soal nomor 7, anak-anak Hasil pemangkatan dari 2X ditambah Y, pangkat 3 adalah Baik ibu tuliskan dulu soalnya 2X ditambah Y, dipangkatkan 3 Untuk menyelesaikan soal pemangkatan ini Kita bisa gunakan Selain cara manual, kita kalikan Kita gunakan segitiga pasca rumusnya, anak-anak Di sini, 1 1, 1, 1 1, 2, 1 1, 3, 3, 1 Ini untuk penjumlahan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 Karena di sini pangkat 3, anak-anak Kita gunakan rumus 1, 3, 3, 1 Ibu mulai membahas, di sini angka 1 Ini depan Ini 2X, kita pangkatkan 3 Ditambah dengan, di sini angka 3 Ini pangkatnya, yang depan pangkatnya turun Menjadi 2X, pangkat 2 Selanjutnya dikali Y, belakangnya pangkat 1 Ditambah dengan, di sini angka 3 lagi 3, yang depan pangkatnya turun menjadi pangkat 1 2X, cukup dikali dengan 2X seperti ini Dikali dengan, yang belakang pangkatnya naik Menjadi, di sini pangkat 1 menjadi pangkat 2 Ditambah dengan, selanjutnya di sini angka 1 lagi Y, pangkat 3 Kita sederhanakan, 2 pangkat 3 ini 8 X, pangkat 3 ditambah, 3 dikali 2 Pangkat 2 ini 4 X, Y ditambah dengan, 3 dikali 2, 6 X, Y kuadrat, ditambah dengan Y pangkat 3 Kita sederhanakan di sini 8X, pangkat 3 ditambah 12X, Y ditambah 6X, Y kuadrat, ditambah Y pangkat 3 Kita cari belian jawaban yang tepat anak-anak 8X, pangkat 3, 12X kuadrat ini tadi anaknya Harusnya, di sini Di sini, 4X kuadrat, 12X kuadrat, Y ditambah 6X, Y kuadrat, ditambah Y pangkat 3 Jadi, pilihan jawaban yang tepat di sini Pilihan jawaban, D Nomor 8 anak-anak Bentuk sederhana dari, dalam kurung 3Y pangkat 3, dikali 4Y pangkat 4 Dibagi, 6Y pangkat 5 adalah Baik, Ibu Pak, di sini anak-anak 3Y pangkat 3, dikali 4Y pangkat 4 Dibagi dengan 6Y pangkat 5 Ini cara menyederhanakannya, Ibu Bentuk seperti ini Dibagi 3, dapat 1 Dibagi 3, dapat 2 Selanjutnya, dibagi 2, dapat 1 Dibagi 2, dapat 2 Ini kita bisa menyederhanakan Jadi, di sini angka 2 Ini Y 3, karena perkalian Pangkatnya kita tambahkan Di sini ada bentuk pembagian Kita kurangkan Ini sama dengan 2Y pangkat 7, dikurang 5 2Y pangkat Jadi, pilihan jawaban yang tepat Pilihan jawaban B Soal nomor 9 Hasil bagi 4Y pangkat 5, di tambah 15 x ditambah 15 oleh 2x ditambah 5 adalah langsung ibu selesaikan ini ibu bahas dengan pembagian persusunan anak-anak 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 15 dibagi dengan 2x ditambah 5 cara kita menyelesaikan ini 2x dikali berapa akan mendapat 4x kuadrat caranya kita kalikan dengan 2x 2x 2 dikali 2 4x dikali x x kuadrat dikutuskan disini 4x kuadrat selanjutnya 5 dikali 2x ini 10x ini kita kurangkan 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat 0 16x dikurang 10x ini 6x selanjutnya kita turunkan 1 suku yaitu 15 ini 2x dikali berapa akan mendapat 6x ini dikali positif 3 2x dikali 3 6x 5 dikali 3 15 ini selanjutnya kita kurangkan hasilnya sudah 0 anak-anak sudah sama maka hasilnya adalah 2x ditambah 3 pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban A soal nomor 10 anak-anak bentuk sederhana dari 2x dikurang 6y dibagi 12 adalah baik sederhanakan dulu 2x dikurang 6y per 12 ini kalau kita amati ini bisa kita faktorkan bentuknya menjadi seperti ini 2x dikurang 3y dibagi dengan 12 ini ibu koreksi lagi biar anak-anak mengerti 2 dikali x 2x 2 dikali negatif 3y negatif 6y selanjutnya dibagi 2 dapat 1 dibagi 2 dapat 6 jadi bentuknya menjadi x dikurang 3y dibagi 6 x dikurang 3y dibagi 6 pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban D al nomor 11 anak-anak bentuk sederhana dari y per 2 ditambah x dikurang 3 per 3y adalah ini perlu kita samakan penyebutnya anak-anak ibu tuliskan dulu soalnya y per 2 ditambah x dikurang 3 per 3y ini kita samakan dulu penyebutnya antara 2 dengan 3y bisa kita kali silang bentuknya seperti ini y dikali dengan 3y ini per 2 dikali dengan 3y sama-sama dikalikan dengan 3y ditambah dengan ibu kalikan silang ke sini menjadi 2 dikali x dikurang 3 per 2 dikali dengan 3y ibu lanjutkan ini menjadi 3y kuadrat ini ditambah dengan ini sudah 2 dikali 3y 6y anak-anak ibu bentuk seperti ini ini juga 2 dikali 3y menjadi 6y ini selanjutnya disini kita kalikan 2 dikali x 2x selanjutnya 2 dikali negatif 3 negatif 6 jadi bentuk sederhananya menjadi 3y kuadrat 3y kuadrat ditambah 2x dikurang 6 per 6y pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban soal nomor 12 anak-anak bentuk sederhana dari 2 per x ditambah 2 dikurang 3 per x ditambah 3 adalah baik ibu bahas soal nomor 12 ini anak-anak 2 per x ditambah 2 dikurang 3 per x ditambah 3 ini kita samakan penyebutnya dengan cara mengalikan silang saja anak-anak x ditambah 3 ini kita kalikan disini menjadi 2 di sini x ditambah 3 ini langsung ibu per seperti ini karena disini nanti hasilnya juga x ditambah 2 dikali x ditambah 3 selanjutnya kita kurangkan dengan disini dikali silang dinaikkan ke sini menjadi 3x ditambah 2 ini selanjutnya kita sederhanakan ini 2x kali depan menjadi 2x ditambah 6 dikali kan 2 kali 3 dikurang dengan negatif 3 dikali x negatif 3x ini negatif 3 dikali 2 negatif 6 selanjutnya ini kita kita bagi kita kalikan x dikali x x kuadrat selanjutnya disini x dikali 3 ditambah 3x 2 dikali x ditambah 2x 2 dikali 3 ditambah selanjutnya ini kita sederhanakan disini 2x 2x dikurang 3x ini negatif x negatif 1x atau negatif x 6 dikurang 6 disini kita sederhanakan x kuadrat 3x ditambah 2x sama dengan 5x ditambah 6 ini adalah bentuk sederhananya kita cari pilihan jawaban yang tepat negatif x per x kuadrat ditambah 5x plus 6 pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban soal nomor 13 bentuk sederhana dari 3ab per 2c dibagi dengan 9b kuadrat per 4ac adalah baik ibu bahas soal nomor 13 disini 3ab per 2c dibagi dengan 9b kuadrat per 4ac ini caranya untuk menyelesaikan ini bentuk pembagian pecahan ini 3ab yang depan ini kita tulis kita tulis selanjutnya kita kali anak-anak selanjutnya dibalik menjadi 4ac per 9b kuadrat baru kita sederhanakan disini dibagi 3 dapat 1 dibagi 3 dapat 3 dibagi 2 dapat 1 dibagi 2 dapat 2 selanjutnya disini b dibagi b dapat 1 dibagi b disini dapat b selanjutnya dibagi c dapat 1 dibagi c dapat 1 bentuk sederhananya tinggal disini 2 A dikali A A kuadrat A pangkat 2 per 3B disini kita cari pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A soal nomor 14 anak-anak bentuk sederhana dari bentuk ajabar 1 per X ditambah 3 ditambah 4 per 2 X ditambah 6 adalah baik ibu tulis dulu soalnya 1 per X ditambah 3 ditambah dengan 4 per 2 X ditambah 6 ini karena disini bisa kelipatan 2 kelipatan 2 juga kelipatan 2 bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 1 per X ditambah 3 ditambah dengan 4 per kita faktorkan kita keluarkan menjadi 2 disini X ditambah 3 selanjutnya kita sederhana akan lebih dulu dibagi 2 dapat 1 dibagi 2 dapat 2 ini menjadi 1 ditambah 2 per X ditambah 3 bentuk sederhananya menjadi 1 per X ditambah 3 1 ditambah 2 3 3 per X ditambah 3 disini pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C soal nomor 15 bentuk sederhana dari bentuk ajabar X per Y dikurang Y per X per 2 Y per X dikurang 2 X per Y baik ibu bahas disini X per Y dikurang dengan Y per X ini dibagi dengan ibu ke kanan 2 Y per X dikurang dengan 2 X per Y ini kita samakan penyebutnya XJ menjadi XJ anak-anak disini XJ caranya kita kali silang X dikali X X kuadrat dikurang Y dikali Y Y kuadrat dibagi dengan ini kita samakan penyebutnya menjadi XY kita kalikan menjadi 2Y kuadrat dikurang kita kalikan menjadi 2X kuadrat ini selanjutnya ditulis X kuadrat dikurang Y kuadrat per XY dikali XY kita balik anak-anak per 2Y kuadrat dikurang 2X kuadrat ini kita sederhanakan dibagi XY 1 dibagi XY 1 selanjutnya X kuadrat dikurang Y kuadrat per ini ibu pindah depan karena disini yang di depan X kuadrat 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ini sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat per ini negatif 2 ibu keluarkan menjadi seperti ini menjadi negatif 2 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat ini kita koreksi negatif negatif 2 dikali X kuadrat negatif 2X kuadrat negatif 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 dikali negatif positif 2Y kuadrat sudah tepat ini ini sudah sama atas dengan bawah sama dibagi 2 tinggal kita cerit-cerit tinggal jadi dibagi menjadi 1 ini sama dengan 1 ini 1 per negatif 2 sama dengan negatif 1 per 2 negatif 1 per 2 pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban B nomor 16 diketahui bahwa 1 dikurang 1 per 3 dikali 1 dikurang 1 per 4 dikali 1 dikurang 1 per 5 dikali 1 dikurang 1 per 6 dan seterusnya ini dikali 1 dikurang ini semestinya angka 1 anak-anak karena polanya 1 per disini 1 per 2015 dikali lagi 1 per 1 dikurang 1 per 2016 sama dengan N dikurang 2013 per 2016 baik ibu bahas langsung bahas ini samakan penyebutnya menjadi 3 per 3 bentuknya menjadi seperti ini 3 per 3 dikurang 1 per 3 dikali dengan 4 per 4 dikurang 1 per 4 dikali dengan 5 per 5 dikurang 1 per 5 dikali dengan 6 per 6 dikurang 1 per 6 dan seterusnya ini selanjutnya disini dikali 2015 anak-anak 2015 2015 per 2015 dikurang 1 per 2015 dikali lagi disini 2016 berarti anak-anak 2016 per 2016 dikurang 1 per 2016 ini baru hasilnya sama dengan N dikurang 2013 per 2016 selanjutnya kita cari polanya anak-anak ini 3 per 3 dikurang 1 per 3 ini 2 per 3 2 per 3 dikali dengan disini menjadi 3 per 4 dikali dengan 4 per 5 dikali dengan 5 per 6 dikali dengan dan seterusnya dikali dengan disini 2014 14 per 2015 dikali 2015 per 2016 ini sama dengan N dikurang 2013 per 2016 selanjutnya kita lihat polanya dibagi 3 1 dibagi 3 1 dibagi 4 1 dibagi 4 1 dibagi 5 1 dibagi 5 1 nanti dan seterusnya disini juga dibagi 2014 juga 1 nanti anak-anak disini dibagi 2015 1 dibagi 2015 juga 1 tinggal 2 per 2016 penyederhananya 2 per 2016 sama dengan N dikurang 2013 per 2016 ini kita pindah ruas ini menjadi 2 per 2016 ditambah dengan karena disini negatif pindah ruas menjadi positif 2013 per 2016 ini sama dengan N ini selanjutnya N sama dengan penyebutnya sudah sama menjadi 2015 per 2016 nih 2015 per 2016 pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D anak-anak pilihan jawaban D soal nomor 17 anak-anak jumlah 2 bilangan yang berbeda adalah 6 dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 4 kuadrat jumlah kedua bilangan itu adalah baik ini bubah soal nomor 17 misalkan saja bilangan itu adalah A dan B berarti A ditambah dengan B ini sama dengan 6 selanjutnya hasil kali kedua bilangan A dikali B ini sama dengan 4 kuadrat jumlah kedua bilangan berarti A ditambah B ini kita kuadratkan ini kalau disini sudah ada siap sebenarnya anak-anak A ditambah B dikuadratkan itu A ditambah B sama dengan 6 ini bisa kita jadikan 6 kuadrat ini sama dengan 36 tetapi bentuk-bentuk perkalian ini menjadi tidak ada kaitannya dan perlu anak-anak ketahui untuk jawaban 36 tidak ada disini sehingga ini untuk bisa menyelesaikan soal ini ini ibu ganti soalnya menjadi jumlah kuadrat kedua bilangan bentuknya seperti ini soalnya jumlah kuadrat kedua bilangan ibu ubah seperti ini bentuk seperti ini bentuk A ditambah B kuadrat ini bisa diubah bentuknya menjadi A kuadrat ditambah 2 AB ditambah dengan A ditambah dengan B kuadrat anak-anak ini kalau ibu jadikan A kuadrat ditambah B kuadrat ini disini ibu pindahkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ini hasilnya sama dengan A ditambah B dikuadratkan ini namanya jumlah kuadrat kedua bilangan kuadrat kedua bilangan kita jumlahkan ini kita kurangkan dengan ini pindah ruas menjadi pengurang 2 AB ini A ditambah B A ditambah B 6 dikuadratkan dikurang dengan 2 dikali A dikali B tadi 4 ini sama dengan 36 dikurang 8 ini menjadi jawabannya 28 jadi pilihan jawaban yang tepat disini pilihan jawaban D soal soal nomor 18 anak-anak bu marhawi membeli 14 kg tepung 17 kg wortel dan 4 kg tomat karena terlalu lama disimpan 4 kg tepung 3 kg wortel dan 3 kg tomat ternyata rusak atau busuk jika harga tepung wortel dan tomat secara berurutan adalah X rupiah Y rupiah dan Z rupiah maka harga barang bu marhami yang tersisa tersebut dalam bentuk aljabar adalah berarti ini pemarhawi anak-anak maksudnya ini 14 berarti dikali harganya adalah X ini atau bisa juga 14 langsung dikurang 4 nanti anak-anak atau ibu tuliskan seperti ini bentuknya 14 X dikurang yang rusak 4 X ditambah dengan 17 Y ini wortelnya Y rupiah ini dikurang dengan 3 Y selanjutnya ditambah dengan 4 Z dikurang dengan 3 Z ini bentuk sederhananya menjadi ini 10 X ditambah dengan 14 Y selanjutnya ditambah dengan Z ini harganya anak-anak bentuk sederhananya 10 X ditambah 14 Y ditambah Z jawaban nomor 18 10 X ditambah 14 Y ditambah Z jadi pilihan jawaban yang tepat 10 X ditambah 14 Y ditambah Z adalah pilihan jawaban A soal nomor 19 anak-anak Arman mempunyai 5 robot dan 8 mobil-mobilan jika Arman diberi 2 robot oleh ibu sedangkan 3 mobil-mobilannya ia berikan kepada Ari bentuk ajabat dari robot dan mobil-mobilan yang dimiliki Arman sekarang adalah baik disini robot ibu nyatakan dalam variable X dan mobil-mobilan dalam variable Y ini menjadi 5 X ditambah dengan 8 Y ini selanjutnya ditambah karena diberi berarti ditambah 2 X dan berkurang 3 mobil-mobilannya dikurang 3 Y bentuk sederhananya menjadi 5 X ditambah 2 X 7 X 8 Y dikurang 8 Y dikurang 3 Y berarti ditambah 5 Y disini kalau kita lihat pilihan jawabannya anak-anak 7 X ditambah 5 Y 7 dengan 5 tidak ada berarti disini tidak ada pilihan jawaban yang tepat tidak ada pilihan jawaban yang soal nomor 20 anak-anak Pak Tohir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 10 X dikurang X meter di tanah tersebut ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 8 X meter jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter persegi maka luas tanah Pak Tohir sebenarnya adalah baik ini ibu sudah sekesakan untuk bentuk tanahnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 10 dikurang X meter sedangkan untuk kolamnya disini anak-anak ini sisi-sisinya adalah 8 dikurang X meter ini sisinya sama panjang untuk persegi anak-anak selanjutnya sisanya yang ada di luar ini ini area yang di luar ini adalah 28 meter persegi kalau kita amati disini sisa ini sama dengan luas persegi yang luar dikurang dengan luas persegi yang dalam jadi luas tanah dikurang dengan luas kolam ini ibu teruskan disini luas tanah dikurang dengan luas kolam ini sama dengan sisanya 28 meter persegi sedangkan disini kalau kita amati luas tanahnya adalah 10 dikurang X anak-anak 10 dikurang X ini karena luas berarti kan ini sisi kali sisi sisi dikali sisi dikuadratkan berarti ini sisi kuadrat ikut dari sisi kuadrat sisi tanah kuadrat dikurang dengan sisi dari kolam dikuadratkan biar anak-anak mengetik dikurang dengan untuk luas kolamnya berarti 8 dikurang X dikuadratkan ini sama dengan 28 ini sama dengan 28 biar mudah anak-anak selanjutnya ini kita kuadratkan anak-anak cara mengkuadratkan cara cepatnya disini ibu beli rumusnya dibawah sini apabila A dikurang dengan B dikuadratkan ini rumusnya adalah depan dikuadratkan dikurang 2 kali depan dikali belakang ditambah dengan belakang kuadrat ini adalah rumusnya kita masukkan ke sini anak-anak berarti 10 kuadrat dikurang dengan 2 kali 10 dikali X ditambah dengan X kuadrat ini dikurang dengan ini kita beri tanda kurung dulu agar jangan sampai salah tandanya depan dikuadratkan ini dikurang 2 kali depan dikali belakang selanjutnya ditambah belakang kuadrat X kuadrat ini sama dengan 28 ini 100 dikurang 20 X ditambah X kuadrat dikurang ini kita selesaikan 64 dikurang 16 X ditambah X kuadrat sama dengan 28 ini selanjutnya 100 dikurang 20 X ditambah X kuadrat kita buka kurungnya dikurang 64 ditambah 16 X dikurang lagi dengan X kuadrat sama dengan 28 di sini X kuadrat dikurang X kuadrat 0 anak-anak tinggal 100 dikurang 64 itu 36 berletakkan di sini 100 dikurang 64 36 negatif 20 X ditambah 16 X negatif 4 X ini sama dengan 28 selanjutnya ibu pindah ruas 36 ini ibu pindahkan ke kiri menjadi negatif 28 sama dengan ibu pindah ruas menjadi 4 X 36 dikurang 28 ini sama dengan 8 sama dengan 4 X di sini nilai X sama dengan 8 per 4 nilai X sama dengan 2 selanjutnya kita diminta mencari luas tanah luas tanahnya tadi sama dengan 10 dikurang X dikuadratkan atau 10 dikurang X dikali 10 dikurang X berarti 10 dikurang X adalah 2 dikuadratkan sama dengan 10 dikurang 2 ini sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64 kenapa 64 meter persegi jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C anak-anak ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 20 terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar